Misteri bayangan setan jilid 26. Ada pepatah mengatakan babat rumput tidak seakar-akarnya angin musim semi bertiup tumbuh kembali, karena tepo dulu yayamu menaruh rasa ibah hati kepadamu hampir. Hampir saja memelihara harimau di rumah sendiri, malam ini kau serahkan saja nyawamu serunya keras. Dalam keadaan terkepung oleh musuh-musuhnya Motan Hong malah jadi semakin tenang, disamping secara diam-diam salurkan hawa murninya melakukan persiapan ia pun mulai melirik memeriksa keadaan di sekelilingnya, ketika melihat orang yang mengepung dirinya ada 20 orang, dan jangan dikata untuk menghadapi cuan Tiong Jekui sekalipun mengandalkan ke 20 orang manusia aneh itu pun sudah cukup untuk menghadapi dirinya, ia tahu keadaan malam ini jauh lebih banyak bahaya daripada rejeki. Tak terasa lagi otaknya mulai berputar, pikirnya, jikalau malam ini harus mati aku pun harus adu jiwa dengan cuan Tiong Jekui kalau tidak mati pun aku tidak meram, selagi berpikir seorang diri, si mukari yang berhati ular sudah tertawa seram lagi. Budak busuk, jikalau kau sayang pada nyawamu lebih baik menurut saja perkataan yayamu dan berjanji tidak akan berhianat untuk selamanya maka yayamu tanggung, suara bentakan keras memotong perkataannya yang belum selesai diucapkan, tubuh Motan Hong bersama-sama dengan pedangnya menggulung keluar bagaikan titit ranpelangi. Sereet Sereet berturut-turut ia mengirim tiga buah serangan sekaligus menghajar tubuh kedua orang setan itu. Hawa pukulan ini telah lama dipersiapkan, begitu dilancarkan keluar kedasyatannya sungguh luar biasa. Si mukari yang berhati ular serta si setan gantung pengikat sukma tiada berkesempatan untuk bercakap-cakap lagi, mereka berdua buru-buru mengundurkan diri ke belakang. Saat ini Motan Hong sudah bulatkan tekat untuk adu jiwa serangan pertama meluncur keluar serangan lain menyusul beruntun sambil gertak gigi ia melancarkan tujuh buah serangan sekaligus. Dalam sekejap metu tahaya hijau berkelebat memenuhi angkasa bagaikan jaringan laba-laba mengurung seluruh tubuh kedua orang itu. Karena gegabah Cuan Tiong Jekui kena didesak mundur oleh Motan Hong bahkan kesempatan untuk mencabut pedang pun tak ada. Melihat pemimpinnya terkurung, para manusia aneh yang berada di sekeliling tempat itu secara berbareng menerjang maju ke depan, di dalam sekejap metu kabut hitam bergelombang memenuhi seluruh angkasa, pedang berkilap dan menyambar datang dari empat penjuru. Atas kejadian ini Cuan Tiong Jekui baru berhasil meloloskan diri dari ceceran pihak lawan, dengan hati lega setelah meloncat keluar dari kalangan mereka mulai mengejek diiringi suara tertawa yang amat menyeramkan. Heee, 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 yayamu baik-baik ajak kau bicarakah sengaja tidak mau mendengar, Sekarang cobalah dulu mencicipi bagaimana rasanya dikurung oleh barisan pedang Ngo Kui Im Hang Kiam Tin Kepandayan dari Motan Hang memperoleh didikan langsung dari Sam Kuang Sin Nye Apalagi ia menelan pula butiran pil peninggalan Hong Tan Lo Jin Kemudian mengikuti Ui Lyong Toh Oti yang mempelajari isi kitab pusakasian Topeo Lyok Kepandayan silat yang sebenarnya sudah berada di atas Kepandayan Cuan Tiong Jekui Hanya saja dikarenakan hatinya mengikuti napsu dan melancarkan serangan dengan sepenuh tenaga Apalagi mendengar pula ejekan kata-kata kotor yang dilontarkan Cuan Tiong Jekui Hal ini membuat hatinya semakin mendongkol lagi Karena itu kepandayannya memperoleh pukulan yang sangat besar Di bawah kurungan orang-orang aneh itu gadis tersebut kelihatan mulai keteter dan terdesak mudur terus-menerus Melihat kejadian itu Cuan Tiong Jekui tertawa terbahak-bahak dengan bangganya Mereka mulai mencomoti intan permata yang ada di kedua peti tersebut Pada waktu itulah mendadak sesosok bayangan ramping melayang turun di belakang punggung Kedua orang setan tersebut kemudian langsung menegur dingin Perintahkan manusia setan anak buahmu segera tarik diri dan berhenti bergeberak Dalam keadaan seperti itu Cuan Tiong Jekui benar-benar amat terperanjat dengan kesempurnaan kepandayan silat yang mereka berdua miliki Ternyata sama sekali tidak merasa ada orang yang muncul di belakang punggung mereka Kalah hal ini membuktikan seberapa lihainya kepandayan yang dimiliki orang itu dengan cepat mereka putar badan Tapi sebentar kemudian mereka berdua sudah dibuat tertegun Karena mereka menemukan orang yang berdiri di belakang mereka adalah seorang wanita setengah baya Dengan pakaian dandanan keraton berwajah sangat agung Si wanita setengah baya itu sewaktu melihat mereka berdua tidak melakukan apa yang diperintahkan kembali Kepalanya menegur dingin, kalian tidak mendengar apa yang aku ucapkan tadi Si wajah riang berhati ular Gou Teo Useng serta si setan gantung pengikat Sukma Ong Tian merupakan jago-jago kangong Kenamaan, mereka tentu saja tak akan tahan mendengarkan perkataan macam begitu Hawa gusar langsung meliputi seluruh badan walaupun begitu mereka tidak berani umbar Hawa amarahnya dengan sembarangan Gou Teo Useng dengan pandangan tajam memperhatikan perempuan itu dari atas hingga ke bawah Lalu seraya menjura sapanya Harap maafkan Chai Hai bermata tak berbiji sehingga tidak mengenali jagoan dari manakah yang telah datang Sak Ching Hujian dari Isana Keburang Emas Tempo dulu Chuhan Tiong Gou Kui pernah bersekongkol dengan Tai Gak Chung Chu dan pernah pula menjadi kaki tangan Isana Keburang Emas Hingga perkampungan Tai Gak Chung kena tersapu bersih dan dari lima setan ada tiga yang mati terbunuh mereka baru putus hubungan Sekarang, secara tiba-tiba mendengar ia mengungkap soal Isana Keburang Emas Hatinya jadi sangat terperanjat diam-diam ia melirik sekejap ke samping ketika dilihatnya perempuan tersebut hanya seorang diri Jali pun semakin bertambah besar Ia dong akan kepalanya tertawa seram Selamanya aku orang Shigo tidak pernah mendengar kalau di dalam Isana Keburang Emas ada seseorang macam kau Cukup mengandalkan beberapa patah perkataanmu itu apa kau kira aku orang Shigo lantas mempercayainya seratus persen? Air muka Sak Ching Hujian tetap tidak berubah Kembali ia mendesak lebih lanjut dengan nada dingin Sebenarnya kalian suka mendengarkan perkataan tidak si setan gantung pengikat Sukma jadi orang paling buas Saat ini ia tak bisa menahan sabar lagi, sambil meraung keras tubuhnya meloncat maju ke depan Untuk memaksa yayamu ikut perintah tidak susah, asal kau bisa perlihatkan semacam barang kepadaku Sereet telapak tangannya dengan sejajar dada didorong ke depan Nama busuk cuan Tionggo Kui sudah lama terkenal dalam bulim serangannya ini tentu saja luar biasa dasyatnya Terlihatlah segulung asap kabut hitam dengan disertai hawa pukulan berhawa dingin bagaikan seekor naga hitam menggulung ke arah depan Wajah Sak Ching Hujian masih penuh diliputi kehambaran, tubuhnya sedikit pun tidak bergeser barang setengah langkah pun Ketika angin pukulan berhawa dingin hampir saja mengenai badannya, mendadak Seorang lelaki kekar berdandan Sukubiau meraung keras dan munculkan dirinya dari belakang perempuan tersebut Telapak tangannya yang besar langsung ditekan ke depan dengan hawa murni penuh Berak dengan keras lawan keras kedua pulang angin pukulan itu saling terbentur satu sama lainnya di tengah udara Ledakan keras laksana guntur membelah bumi bergeletar di atas permukaan tanah si setan gantung pengikat Sukma Bagaikan orang mabok berturut-turut mundur tujuh delapan langkah ke belakang dengan sempoyongan darah segar pun Muntah keluar dari ujung bibirnya Beruntung sekali tenaga dalam yang dia miliki amat sempurna Badannya berhasil mempertahankan diri tidak sampai roboh ke atas tanah Dengan timbulnya kejadian ini maka kontan saja si mukari yang berhati ular jadi terperanjat dan berturut-turut mundur dua langkah ke belakang Dengan pandangan dingin sakcing hujian kembali melirik sekejap ke arahnya Lalu sambil dongakan kepalanya ia tertawa sombong Lebih baik cepat-cepat suruh mereka berhenti bergeberak Apakah kau tidak ingin meneguk arak penghormatan dan memilih arak hukuman saat ini dalam hati si mukari yang berhati ular penuh diliputi kesedihan Ia sebagai seorang jagoan bulim ternyata harus tunduk di bawah telapak kaki orang lain Karena kepandayan pihak lawan lebih tinggi kendati hatinya sangat takut ia tidak suka segera ikuti perintah Sakcing hujian melihat dia tidak suka mendengarkan perintahnya Kembali sambungnya yang diminta pihak isana keburang emas adalah bocah perempuan itu dalam keadaan hidup-hidup Harta karun ini boleh kalian dapatkan semua Haruslah diketahui watak orang-orang kanggo kebanyakan adalah kepala boleh putus tapi semangat tak boleh patah Cuan Tiong Gou Kui sebagai jagoan suatu daerah sudah tentu tak berakal sudi mendengarkan perintah orang lain Dalam keadaan kepepet tiba-tiba Sakcing hujian mengajukan persyaratan yang akhirnya berhasil melindungi muka mereka juga Dengan cepat Gou T.O. Useng melayang maju ke depan Semuanya bubar bentaknya keras Manusia-manusia aneh itu kebanyakan merupakan anak buahnya Mendengar teriakan itu mereka pun buru-buru buyar dan mengundurkan diri kehadapannya Air muka Gou T.O. Useng pada saat ini sudah berubah sehingga sangat jelek susah dilukiskan Dengan gemas ia melotot sekejap ke arah Sakcing hujian lalu kepada manusia-manusia aneh itu bentaknya kembali Bereskan semua harta karun yang ada dan segera bubar Sewaktu orang-orang aneh itu melihat air muka pemimpin mereka sangat aneh Seorang pun tak ada yang berani buka suara Buru-buru mereka masukkan seluruh harta yang ada ke dalam peti Kemudian siap-siap digotong turun bukit Sekonyong-konyong Dari balik hutan berkumandang datang suara teriakan aneh dari seseorang Eeeh, orang si Gou, jual belimu kali ini sungguh lumayan juga hasilnya Adakah bagian untuk aku si pengemis tua Gou T.O. Useng yang lagi menahan hawa mangkel di hatinya Begitu melihat munculnya si pengemis aneh yang mirip orang gila alisnya lantas berkerut Hawa gusar pun disalurkan keluar semua Mengandalkan apa kau hendak paksa aku berikan satu bagian kepadamu Haaa, 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 andalkan sedikit hubunganku dengan Mocun Ong Tempo dulu Air muka Gou T.O. Useng langsung berubah hebat Apakah kau ingin mencarikan balas buat si setan tua itu boleh dianggap demikian HMMM hanya mengandalkan kalian Hang Jin Sam Yew Sewaktu mereka sedang bercakap-cakap itulah Sak Ching Hu Jien dengan diiringi si lelaki kekar berdandan suku Biaw itu Sudah melayang kehadapan Motan Hong Gadis ini belum pernah menemui kedua orang itu Melihat munculnya kedua orang tersebut pedangnya langsung disilangkan di depan dada Berhenti, apa yang hendak kalian kerjakan bentaknya keras Cuncu jangan salah paham dulu Aku tidak membawa maksud jahat dan hanya ingin mengundang Cuncu untuk melakukan perjalanan ke gulun pasir Sahut Sak Ching Hu Jien dengan wajah ramah Heee, 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 mengandalkan apa kalian hendak paksa aku berangkat Perjalanan kali ini akan menggantungkan Cuncu Setelah tiba di sana sudah tentu kau akan jadi paham sendiri HMMM peduli apa yang hendak kau ucapkan Nona tetap tak akan pergi Si lelaki kekar yang berdandan suku Biaw itu mendadak maju ke depan Matanya yang aneh mendelik besar Bicara baik-baik kepadamu kau tidak suka mendengar Apakah kau paksa kami harus menggunakan kekerasan teriaknya Motan Hang pun menggetarkan pedangnya keras-keras Kau manusia tidak mirip manusia Setan tidak mirip setan Apakah kau anggap nonamu takuti dirimu berntaknya pula gusar Si lelaki kekar berdandan suku Biaw itu langsung menggerakkan telapaknya disilangkan di depan Dada siap melakukan terjangan tapi tindakannya ini berhasil dicegah oleh Sak Ching Hujian Menasehati seorang Nona ada baiknya jangan menggunakan kekerasan Karena jika demikian adanya bakal mendatangkan kejelekan daripada keuntungan katanya serius Dengan amat gelusar Motan Hang menggerakkan pedangnya siap melancarkan babatan Tapi melihat Cuan Tiong Jekui sedang bersetegang dengan si pengemis aneh Suatu ingatan dengan cepat berkelebat di dalam benaknya Hutang ada pemiliknya Mau adu jiwa seharusnya pergi dulu mencari Cuan Tiong Jekui Buat apa banyak bacot dengan mereka tidak peduli desakan Dari Sak Ching Hujian lagi mendadak badannya meloncat ke depan Cahaya pedang berkilauan langsung menubruk ke arah Cuan Tiong Jekui Melihat hal tersebut dengan suara si lelaki kekar berdandan suku Biaw itu membentak keras Kau masih ingin melarikan diri tidak segampang yang kau pikir Dari sisi pinggir ia melancarkan satu babatan yang maha hebat langsung ke arah depan Si lelaki kekar ini dasarnya mempunyai tenaga dalam yang mengejutkan hati Angin telapak menderu-deru bagaikan angin puyuh Dan dengan cepat berhasil menghadang badan Motan Hang untuk maju Kejadian ini memaksa gadis tersebut tak berhasil meloncat ke depan lagi Badannya merosot turun ke atas tanah Sedang Sak Ching Hujian yang ada di belakangnya mengambil kesempatan ini Bagaikan sambaran kilat meluncur ke hadapan tubuhnya Seng tangan dengan gencar mencengkeram pergelangan tangannya yang mencekal pedang Jurus serangan ini dilancarkan cepat dan gencar Baru saja Motan Hang melayang turun ke bawah serangan sudah meluncur Datang hal ini memaksa gadis itu peduli menggunakan care Apapun tak akan berhasil menghindar diri dari serangan tersebut Dan kelihatan ia bakal terjatuh ke tangan Sak Ching Hujian tiba-tiba Sesosok bayangan manusia dengan membawa deruan angin tajam meluncur mendatar ke depan Tangannya langsung membabat tangan Sak Ching Hujian yang sedang melancarkan serangan itu Jikalau wanita setengah bayar ini tidak cepat-cepat menarik kembali tangannya Maka ia pasti akan terluka di tangan pihak lawan Sak Ching Hujian merasa hatinya bergetar keras Buru-buru ia buyarkan serangan tersebut lalu melayang tiga langkah ke samping Tapi ketika dilihatnya orang itu bukan lain adalah Tang Kiyabeng Air mukanya langsung saja berubah hebat Ia tahu usahanya malam ini sudah jelas bakal memperoleh hasil yang sia-sia Tang Kiyabeng setelah berhasil memukul mundur Sak Ching Hujian Segera tertawa dingin tiada hentinya Tanpa sebab pihak Isana keburang emas memerintahkan Cuan Tiong Gokui untuk membinasakan Mo Chun Ong Dan sekarang masih merasa kurang puas apakah kalian sungguh-sungguh akan melakukan pembabatan rumput seakar-akarnya Dengan tiada leluasa Sak Ching Hujian tertawa terkekeh-kekeh Tan Sau Hiap, kau sudah salah paham maksud kami hanya berharap Cun Cu suka bersama-sama Kami berangkat ke gulun pasir dan sama sekali tiada maksud jahat untuk mencelakai dirinya Perkataan bohong yang tepatnya digunakan untuk membohongi bocah umur tiga Mana bisa membuat aku percaya jengek Mo Tan Hang sambil tertawa dingin Cun Cu, di sini tidak membutuhkan dirimu lagi cepat Kau bantu si pengemisannya untuk membereskan Cuan Tiong Gokui bentak Tang Kiyabeng dengan cepat Mo Tan Hang sendiri pun tahu di sana cukup seorang Tan Kiyabeng sudah bisa menghadapi orang-orang itu Mendengar bentakan tersebut ia segera menubruk ke arah Cuan Tiong Gokui Si lelaki kekar berdandan suku Biau itu ada maksud hendak turun tangan mencegah Tapi kena dicegah oleh kerdipan Matu Sak Ching Hujian Setelah Tan Kiyabeng usir Pergi Mo Chun Cu ia baru maju ke depan seraya berseru lantang Pada malam ini pertama-tama aku orang Sitan ingin memberitahukan suatu kabar kepadamu Yaitu majikan Isana Keburang Emas Liwokien sekarang sudah jadi cacat Dan selama hidupnya tidak punya harapan untuk membicarakan soal bulim lagi ini Soal yang pertama, kedua permusuhan antara majikan Isana Keburang Emas Dengan kawan-kawan bulim di daratan Tiong Goan Walau hal ini ditimbulkan dari bantuan yang diberikan para jago kepada Raja Mudamo Dalam menumpas pemberontakan di daerah Biau Cian Tempo dulu Tapi kini yang mati sudah mati yang luka sudah luka Urusan sudah dibikin beres lagi Di pulamu Cuncu adalah seorang gadis yang lemah sama sekali tidak ikut Serta dalam tumpah darah yang terjadi dalam bulim Mengapa kau tidak suka melepaskan dirinya? Sebenarnya Sak Ching Hu Jien datang kemari adalah atas perintah majikan Isana Keburang Emas Untuk menawan Mo Tan Hang Maksud majikan Isana Keburang Emas pada mulanya adalah memakai Mo Tan Hang Sebagai umpan untuk memancing kedatangan Tan Keburang Emas Beserta seluruh jago-jago yang punya hubungan dengan Mo Cunong kegulun pasir Lalu sekali sikat menghancurkan semua musuhnya itu Kini mendengar kabar bahwa majikan Isana Keburang Emas sudah jadi cacat Hatinya jadi sangat terperanjat Kontan sejair mukanya berubah jadi pucat Pasti bagaikan mayat dengan sempoyongan Ia mundur dua langkah ke belakang Benar-benarkah perkataanmu itu tanyanya rada gemetar Haa, 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 selamanya aku orang syitan tidak pernah berbohong Sak Ching Hu Jien menghala nafas panjang untuk beberapa saat Bagaikan badannya terjatuh dari suatu tempat laksaan tombak tingginya Semangat jantannya hancur berantakan mengikuti tersiarnya berita tersebut Chai Hei mengetahui jelas watakmu sangat ramah dan welas kasih Selama ini jarang sekali melakukan perbuatan jahat Karena itu untuk kali ini pun aku tidak ingin menyusahkan dirimu Semoga saja sekembalinya ke gulun pasir Kau bisa instruksikan seluruh anggota Keburang Emas Jangan mempunyai ringatan untuk menjadi seluruh bulim lagi Sejak daulusak Ching Hu Jien pun tidak setuju dengan tindakan majikan isana keburang emas yang begitu kejam Bahkan beberapa kali menasehati dirinya untuk buyarkan jahat macam begitu kini Setelah mendengar majikan isana keburang emas jadi cacat dan seluruh jago-jago lihai pun banyak yang binasa Dalam hati mengerti masa kejayaan buat mereka sudah berlalu Tak terasa lagi ia menghela nafas sedih Tubuhnya langsung berputar dan berlalu dari sana dengan cepat Si lelaki kekar itu pun melotot sekejap ke arah Tan Kiyabeng dengan pandangan gusar Kemudian mengikuti dari belakang perempuan tersebut Melihat kedua orang itu berlalu Tan Kiyabeng pun tidak melakukan pengejaran tubuhnya Segera meloncat dan langsung menubruk ke arah Chuan Tiong Jekuwi Waktu itu antara si mukari yang berhati ular serta si pengemisaneh sedang melangsungkan suatu pertarungan sengit Sedang Motan Hang dengan si setan gantung pengikat sukma pun terjadi pula suatu pertarungan yang tidak kalah Serunya manusia-manusia aneh yang mengurung di sekeliling kalangan sewaktu melihat munculnya Tan Kiyabeng Di sana bersama-sama segera membentak keras Masing-masing menggerakan pedangnya saling membabat sekenanya Tan Kiyabeng berpekek nyaring Dengan jurus Jiet Cheng Tiong Tian ia sambut datangnya tubuhkan orang-orang aneh itu Suara jeritan ngeri berkumandang memenuhi angkasa Dua orang lelaki yang berada di paling depan kena terbabat oleh angin pukulan tersenut Sehingga mencelat ke tengah udara dan terlempar bagaikan layang-layang putus Sisanya pada berdiri tertegun bagaikan patung Tan Kiyabeng tidak peduli tubuhnya bagaikan pusaran angin puyuh Kembali menggulung ke arah dua orang yang berjaga-jaga di sisi peti harta karun tersebut Mendadak satu tangan mencengkeram seorang ia menangkap ujung baju kedua orang itu Dan diangkat ke tengah udara Kedua orang tersebut belum sempat melihat jelas bayangan musuhnya Tau-tau bagaikan buah tau matang telah menggelinding ke samping Anak buah dari Chuan Tiong Gokui walaupun semuanya merupakan jago-jago keci yang tidak sayang nyawa sendiri Tapi melihat kehebatan dari Tan Kiyabeng rata-rata dia berdiri mematung juga Saking kagetnya seorang pun tak ada yang berani maju lagi Sedangkan waktu itu Chuan Tiong Gokui sedang pusatkan seluruh perhatian untuk menghadapi musuh tangguh mereka Terhadap peristiwa yang terjadi di kedua belah samping mereka tidak ambil tau Setelah Tan Kiyabeng berhasil merebut harta karun itu dengan cepat ia menerjang kehadapan Gokui Tahan bentaknya keras Menanti kedua orang itu sama-sama sudah berhenti Kembali ia menegur sambil menuding Chuan Tiong Gokui Bangsat Keji, Mocun Ong tiada ikatan dendam dengan kalian Ternyata kamu turun tangan jahat pula terhadap dirinya Sekarang apa yang hendak kalian ucapkan lagi? Simukari yang berhati ular menyapu sekejap keempat penjuru Sewaktu dilihatnya orang-orang isana keburang emas sudah berlalu semua Tinggal mereka sendiri tertegun di sana Kontan dalam hati merasa terperanjat dan mengetahui kalau keadaan jauh lebih banyak daripada rejeki Segera ia bulatkan tekadnya dan tertawa seram Bunuh orang bayar nyawa, hutang barang bayar uang Aku orang Shigo berani turun tangan membinasakan manusia Simuk kenapa harus takut orang lain mencari gara-gara dengan diriku Haa, 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 ternyata saudara jadi orang cukup terpka Sekarang turunan dari Mocun Ong sudah tiba Lebih baik kalian ambil keputusan diri sendiri daripada harus menanggung hutang baru lagi Waktu itu Cuhan Tiong Jekwi sudah ambil keputusan Mereka berdua bersama-sama membentak keras Orang Sitan kau tidak usah banyak bacot lagi Siapa yang bakal menemui ajalnya masih susah ditentukan mereka berdua Saling bertukar pandangan sekejap Sambil getarkan pedangnya mendadak kedua orang itu sama-sama menubruk ke arah Tan Kiyabeng Pedang Sengbun Kiamnya dengan diikuti dua rentetan cahaya gelap berturut-turut mengirim tujuh buah serangan Seketika itu juga awan gelap menutupi seluruh hangkasa Suara suitan aneh bergema menusuk telinga Pertarungan yang sedang berlangsung kali ini benar-benar telah menggunakan seluruh tenaga yang dimiliki kedua orang setan tersebut Karenanya serangan yang melanda datang betul-betul amat dasyat Di bawah kurungan hawa pedang yang berlapis-lapis mendadak Tan Kiyabeng tertawa panjang Serem tetan cahaya tajam berwarna kebiru-biruan tiba-tiba menembusi lapisan kabut hitam Dan langsung menembusi angkasa laksana naga sakti yang terbang di langit Terdengar suara jeritan ngeri bergema memenuhi angkasa Lengan kanan si setan gantung pengikat Sukma Tau Tau sudah terbabat putus menjadi dua bagian oleh sabutan cahaya tajam tersebut Kutungan lengan bersama-sama senjatanya mencelat ke tengah angkasa darah segar Munkrapta bagaikan hujan seng tubuh pun mundur ke belakang dengan sempoyongan Tapi belum sampai ia berhasil berdiri tegak serentetan cahaya hijau sudah berkelebat datang menembusi dadanya Kiranya kebetulan sekali pada waktu itu Motan Hong telah menerjang datang Dengan wajah penuh air mati ia cabut keluar pedangnya seraya berteriak sedih Tia, putrimu yang tidak berbakti ini hari berhasil membalaskan dendam sakit hatimu diikuti pedangnya Laksana kilat menyambar lewat, batok kepala Ong Tian pun sudah terpenggal putus dari tempatnya semula Pada waktu itulah di tengah kalangan kembali berkumandang suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati si Mukari yang berhati ular pun kena terbabat putus pinggangnya oleh serangan Tan Kiabeng Para manusia-manusia aneh yang melihat majikan mereka pada mati semua buru-buru putar badan dan melarikan diri terbirik-birit Musuh utama sudah terbunuh Tan Kiabeng pun tidak melakukan pengejaran lebih lanjut Sebaliknya Motan Hong dengan wajah penuh diliputi napsa membunuh membentak keras kemudian melakukan pengejaran Tapi usaha ini kena dihalangi oleh si pengemisaneh Sambil tertawa terbahak-bahak katanya Musuh utama sudah terbasmi, manusia-manusia rendah itu pun tak akan bisa melakukan sesuatu perbuatan besar, biarkanlah mereka berlalu Setelah dinasehati Motan Hong baru menghentikan langkah kakinya, ketika itulah Tan Kiabeng maju ke depan menghibur Kini dendam besar sudah terbalaskan kau pun seharusnya memilih satu hari yang bagus untuk membuka suatu sembayangan untuk memperingati kematian ayahmu agar sukmanya di alam baka bisa tentram Soal ini tidak usah merepotkan dirimu lagi Ui Lyong Supek sudah punya rencana yang tersendiri kata Motan Hong dengan wajah sedih dan menghela nafas panjang Tan Kiabeng yang terbentur batu terpaksa membungkam, sedangkan si pengemisaneh yang ada di sisinya buru-buru Menimrung, malam semakin kelam, ada baiknya kita tinggalkan dulu tempat ini Mendadak Motan Hong berjalan ke sisi kedua peti harta tersebut, sambil disodorkan ke hadapan Tan Kiabeng ujarnya Berkat pertolonganmu berulang kali, siau mo'ai merasa sangat berterima kasih sedikit barang peninggalan dari ayahku ini Harap suka kau terima sebagai modal untuk mendirikan kembali kejayaan teh lengkau Mendengar nada ucapannya berubah bahkan terasa seperti dalam sekejap mata jarak mereka berdua sudah terpaut sangat jauh melebihi laksaan li Dalam hati Tan Kiabeng merasa tercengang bercampur kaget ia tidak tahu apa sebabnya gadis tersebut bisa bersikap begitu hambar terhadap dirinya Setelah tertegun beberapa saat mendadak ia dongakan kepalanya tertawa terbahak-bahak Aku orang sitan begitu menghormati ayahmu adalah dikarenakan beliau adalah seorang panglima perang yang setia dan bijaksana Kau kira aku kemaruk dengan harta kekayaan tersebut haa, 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 kau terlalu pandang rendah aku orang sitan Apalagi kau pun harus mengurusi penguburan kembali jenasa ayahmu di tempat yang lebih layak serta pembangunan kembali istanamu Lebih baik ditinggalkan untuk kau gunakan sendiri saja karena terdorong oleh golakan hatinya motan Hong sedikit bicara salah mengakibatkan mendapat tanggapan yang salah dari pemuda tersebut Sebenarnya ia ada maksud memberi penjelasan tapi ia tidak mengerti harus mengucapkan kata-kata yang bagaimana Akhirnya dengan nada tenang ujarnya, Tan Heng, kau jangan salah paham soal kuburan ayahku Siaw Moai sudah atur selesai, sedangkan mengenai pembangunan kembali istana Hei Tan Hong tidak untuk dilahirkan sebagai seorang gadis Apa perlunya melakukan pekerjaan-pekerjaan macam begitu Apalagi aku sudah ambil keputusan setelah dendamku terbalas Aku akan mengikuti suhu untuk jadi murid Buddha dan habiskan sisa hidupku di dalam biara Kau akan jadi Nikou saking terperanjatnya Tan Kia Beng jadi menjerit tertahan Dengan cepat meloncat maju ke depan Kau, kau, apakah kau, akhirnya pemuda itu tak dapat meneruskan kata-kata selanjutnya Mo Tan Hong mengerti perkataan apa selanjutnya yang hendak ia ucapkan seraya menghela nafas panjang ujarnya Persoalan ini pun bukan merupakan suatu persoalan yang luar biasa Buat apa kau merasa begitu cemas malam semakin kelam kita pun harusnya pergi Si pengemisannya tahu bahwa hubungan mereka berdua sangat baik saat ini Saat mereka berdua hanya karena urusan harta karun lantas timbul sedikit berselisih dalam hati lantas Tahu bila dibalik ke semuanya ini tentu ada sebab yang lain Karena ji kalau dirinya ikut campur kemungkinan sekali malah membuat ia semakin tidak enak Maka ia lantas menyambar peti di atas tanah dan tertawa terbahak-bahak mereka bersama-sama berlaku Sungkan aku si pengemis tua tidak tahan melihat uang lebih baik barang-barang ini aku saja yang uruskan Ia tahu isi dari kedua peti tersebut adalah barang-barang berharga yang tak terhingga nilainya Cukup untuk mendirikan kembali perguruan Teh Lengkau maupun Istana Mocuncu Oleh karena itu ia memeranikan diri untuk menguruskan harta tersebut daripada mereka berdua ngotot terus Baik Tan Kia Beng maupun Motan Hang sama-sama bungkam dalam seribu bahasa Karena perasaan hati mereka berdua sama-sama diliputi kemurungan dan tidak berminat sama sekali untuk mengurusi persoalan tersebut Si pengemisaneh yang melihat kedua orang itu sama-sama bungkam lantas tertawa terbahak-bahak sambil mengepip kedua buah peti itu Ia putar badan dan berlalu dari sana hanya dalam sekejap metu si pengemisaneh dari Hang Jin Sem Ye U ini sudah lenyap dari pandangan Menanti bayangan punggung dari si pengemisaneh sudah lenyap dari pandangan Tan Kia Beng baru menghela napas panjang ujarnya perlahan Hang Moai kau terlalu banyak menaruh kesalahpahaman terhadap diriku Perkataan Tan Heng terlalu berat potong Motan Hang sambil tertawa dingin tiada hentinya Kau sudah banyak membantu diri Siao Moai untuk berterima kasih pun sudah tidak sanggup Mana berani menaruh kesalahpahaman terhadap dirimu kalau tidak ada kesalahpahaman Mengapa kau berkata ingin menghabiskan masa hidupmu dibiara soal jadi Niko atau tidak itu urusan pribadiku sendiri Agaknya tiada sangkut praut dengan Tan Heng Perkataan ini kontan membuat Tan Kia Beng jadi bungkam dalam seribu bahasa bersamaan itu pula kata Tan Heng terasa sangat menusuk telinga Dasar ia memang seorang yang romantik tapi berperasaan halusia sama sekali tidak tahu bahwa perkataan dari Motan Hong ini justru sedang menantikan reaksi yang bakal mempengaruhi masa depannya pemuda ini Ada maksud menggunakan kesempatan ini hendak menyampaikan isi hatinya Tempo dulu melakukan perjalanan ribuan li melindungi bunga ke utara waktu itu aku tidak mempunyai perasaan apa-apa terhadap dirinya pikir pemuda ini di dalam hati Sekarang jikalau ia sudah berubah hati, bila aku paksa lebih lanjut malah tidak mendatangkan kebaikan Apa gunanya aku berbuat demikian ia segera tertawa terbahak-bahak Perkataan dari Cuncu sedikit pun tidak salah, aku punya kebebasanmu dan aku punya kepentinganku Perkataan yang aku orang sitan ucapnya kali ini memang rada terlalu banyak Tapi rasa cinta yang aku orang sitan tunjukkan kepadamu adalah suci bersih Aku berani bersumpah di bawah kesaksian Tian, mau percaya atau tidak itu terserah padamu Habis berkata ia putar badan dan berlalu Tindakan dari seng pemuda ini benar-benar berada di luar dugaan Motan Hong Saking cemasnya air matu jatuh berlinang, jeriknya lirih Kau, kau kembalilah tan kia beng berhenti dan putar badan Cuncu kau masih ada perintah apa lagi? Kau tidak setuju kalau aku jadi nikau Haa, 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 itu urusan Cuncu pribadi Aku orang sitan mana berani mencampuri urusan orang lain Oh, kiranya hatimu benar-benar sangat kejam Aku Motan Hong sudah salah orang saking hekinya Motan Hong depak-depakan kakinya ke atas tanah Hei, 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 perkataan ini pada mulanya adalah kau sendiri yang ucapkan Apakah aku sudah salah berbicara kalau begitu aku mau tanya kepadamu Terang-terangan kau tahu jika majikan Isana keburang emas adalah musuh besar ayahku Kenapa kau lepaskan dia pergi? Ia sudah berubah jadi seorang cacat yang sama sekali tak berguna Paling banter juga hanya bisa hidup tiga, lima tahun lagi dilepaskan atau tidak Akhirnya juga sama saja Apalagi orang-orang yang menggabungkan diri dengan pihak Isana keburang emas pun tinggal sedikit Mereka tak bakal bisa bertahan terlalu lama lagi HMMM aku kira urusan ini bukan terang-terangan kau sedang jual muka buat si darah berbaju hijau itu Apakah kau anggap aku tidak tahu sekalipun benar demikian Aku rasa ini pun bukan suatu peristiwa yang luar biasa Budi seharusnya dibalas dan ini pun merupakan kebiasaan manusia Apalagi aku orang sikitan sudah banyak berhutang budi kepadanya Baik, anggap saja perkataanmu cengli Di kemudian hari aku akan biarkan dia memperoleh akhir yang baik Kau jangan bicara sembarangan bentak tan kia beng saking mendungkolnya Walaupun majikan Isana ke labang Emas sudah berubah jadi seorang cacat tapi jago lihai di bawah pimpinannya sangat banyak Kau tidak boleh menempuh bahaya sesukamu Karena merasa cemas sikapnya pada waktu itu rada sedikit kasar Pada mulanya Mo Tan Hang memang sedang tidak gembira Mendengar dirinya dibentak begitu ketus kegusarannya semakin memuncak lagi Seraya putar pada jeritnya melengking Mau hidup atau mati itu bukan urusan mu habis Berkata dengan salurkan ilmu meringankan tubuhnya Ia berkelebat pergi dari sana dengan gerakan yang cepat Tan kia beng yang melihat gadis itu berlalu dengan membawa gusar Sebenarnya siap-siap hendak melakukan pengejaran Tapi akhirnya ia berhenti Sedikit ragu-ragu Bayangan dari gadis Simo itu pun sudah lenyap dari pandangan Pada mulanya ia anggap setelah urusan di pihak Isana keburang emas Bisa dibereskan untuk sementara waktu cuhan Tiong Jekui telah terbasmi Dan perguruan teh lengkau didirikan kembali Dirinya bisa kawin dengan Mo Tan Hang untuk kemudian bersama-sama berkelana dalam dunia persilatan Siapa sangka karena sedikit kesalahpahaman Ternyata Mo Tan Hang sudah cek cok dengan dirinya makin lama semakin jadi Dan akhirnya berlalu dengan membawa marah Dalam hati semakin berpikir semakin musung Saking gemasnya diam-diam pikirnya Anak perempuan sungguh susah dikendalikan Setelah tertegun beberapa saat Kemudian ia memberi penjelasan pada diri sendiri Walaupun saat ini dendam sakit hati ayahku sudah terbalas Tapi perintah terakhir dari Ho Tan Lo Jin belum selesai Aku kerjakan buat apa Karena urusan perempuan lantas mendatangkan kemurungan buat diri sendiri Jika ia mau pergi biarkanlah ia pergi pada suatu hari Ia pun bakal memahami keadaanku Setelah mempunyai pikiran semacam ini Hati pun jadi semakin lega segera ia berlari ke arah depan Karena terganggu oleh urusan tadi Haripun sudah terang tanah Ia kembali ke rumah penginapan untuk beristirahat Waktu itu suasana dalam losmen tersebut hirup pikuk ramai sekali Karena dalam hatinya ada urusan Tan Kiya Beng berjalan dengan kepala tertunduk Siapannya ketika itulah ia sudah terbentur seseorang Orang itu menjerit kesakitan dan mundur ke belakang dengan sempoyongan Matanya melotot bulat-bulat siap hendak mengumbar hawa marah Tapi ketika dilihatnya orang itu adalah Tan Kiya Beng Sampai rasa sakit pun lupa ia berteriak keras Tan Heng Kapan kau datang ke Maritan Kiya Beng yang tanpa sebab menerjang badan orang lain dalam hati Merasa amat menyesal kini setelah dipanggil Ia pun baru menemukan jika orang itu bukan lain adalah si Hwan Si Chiat Hun Kiam dari Partai Hong Tong Pei Saking girangnya dengan cepat ia meloncat bangun Mencekal baju lengannya raterat Si Heng, kiranya kau kena dicengkeram Kembali si Hwan menjerit kesakitan dan berturut-turut mundur dua langkah ke belakang Waktu itulah Tan Kiya Beng baru menemukan jika sebuah lengannya dibalut oleh kain buru-buru Ia lepas tangan seraya bertanya dengan hati terperanjat Si Heng kau terluka susah dibicarakan dengan sepatah dua patah kata Mari kita kembali dulu ke dalam kamar Si Hwan menggeleng dan tertawa pahit Mereka berdua bersama-sama jalan masuk ke dalam kamar Setelah menuang dua cawan air Teh si Hwan pun mulai menceritakan kisahnya Tan Heng, kau sudah memperoleh surat pemberitahuan tentang akan diadakannya pertemuan puncak para jago di gunung Ui San Tanya si Hwan setelah berada dalam kamar Eii, aku tak tahu tentang urusan ini wah Kalau begitu sungguh hanya sekali si Hwan menggeleng berkali-kali Orang lain tidak tahu masih bisa dimaklumi Tapi bagaimana Tan Heng bisa tidak tahu sebentar kemudian ia sudah tertawa terbahak-bahak Menurut apa yang aku ketahui, di dalam pertemuan puncak kali ini Tujuannya justru ingin memberi kesempatan kepada Heng Tai Untuk merebut gelar jagoan pedang nomor wahid dari seluruh kolong langit Tan Kiya Beng tetap dibuat kebingungan seperti diawang-awang Maka dari itu pemuda ini tetap membungkam dalam seribu bahasa Sambung si Hwan lebih lanjut Panitia dari pertemuan puncak para jago yang lalu Herian Sin Su menuduh Yan Yan Tai Su dari Siao Lim Pei Serta Liok Lim Sin Cie dengan meminjam nama pertemuan puncak Ternyata mengadakan pertarungan mati-matian melawan pihak Isana Keburang Emas telah merusak nama baiknya sebagai panitita penyelenggara Pada beberapa waktu ini ia sudah mengunjungi mereka dan memutuskan hendak mengundang lagi semua jago Untuk mengulangi pertemuan puncak ini dalam menghasilkan jagoan pedang nomor wahid dari kolong langit Waktu yang ditentukan bulan ketiga sebentar lagi bakal tiba Kemungkinan sekali surat undangan buat Tan Heng telah dikirimkan ke dusun Tau Siang Chung Waktu itu Tan Kia Beng jadi paham kembali ia tertawa hambar Nama kosong semacam ini si Yau Teh benar-benar tak ada minat untuk ikut merebutnya bersamaan Itu pula aku merasa tidak punya pegangan untuk menangkan pertandingan ini Jika Lautan Heng sendiri pun mengatakan tak ada pegangan Apalagi orang lain lebih-lebih tak usah dibicarakan lagi Lebih baik kita kesampingkan dulu urusan pertemuan para jago Si Heng coba kau ceritakan dulu bagaimana kau bisa terluka hal yang benar Urusan ini ada sangkut prautnya dengan pertemuan puncak kali ini Bahkan sedikit banyak ada sangkut prautnya dengan Tan Heng E-E-I, bagaimana mungkin urusan ini ada sangkut prautnya dengan diriku? Setelah si Yau Teh meninggalkan Hong Tong Pei Selama perjalanan menuju ke selatan di tengah perjalanan Banyak dengar orang bulim membicarakan bahwa gelar jagoan pedang nomor wahid Kali ini pasti berhasil direbut oleh Tan Heng Siapa sangka sewaktu tiba di kota Kiem Lang Ternyata aku sudah berjumpa dengan seorang sastrawan setengah bayar yang bernama Fiei Tai Dalam rumah makan itu ternyata ia sudah maki-maki hengtai dengan kata-kata yang kotor Bahkan sumbar katanya kali ini ia pasti berhasil merebut gelar jagoan pedang nomor wahid Hanya dalam sekali gerak saja Si Yau Teh yang mendengar perkataan tersebut dalam hati merasa sangat tidak senang Dan tantang dia untuk adu kepandayan di luar kota He-e-I, jika dibicarakan benar-benar sangat memalukan Ternyata Si Yau Teh berhasil dibabat luka lengan kirinya oleh suatu serangan yang sangat aneh dari orang itu Dalam jurus yang ketiga ratus Sebelum pergi ia mengecek diriku bahkan memesan untuk disampaikan kepada tan heng Katanya jikalau kau tidak berani munculkan diri dalam pertemuan kali ini Lebih baik nama perguruan teh leng kau disimpan kembali Dan sejak ini hari jangan coba-coba munculkan diri dalam dunia kangong Habis mendengar kisah tersebut dengan hati gusar tan kia beng meloncat bangun serunya keras Sekarang orang itu ada di mana saat ini juga si Yau Teh akan pergi mencari dirinya Buru-buru si Hwan goyangkan tangannya menjaga Heng Tai jangan terlalu mengikuti nepsu dalam pertemuan puncak para jago di gunung Ui San Kau pasti bisa berjumpa dengan orang ini HMM memakai si Yau Teh sih tak kupikir dalam hati Teriak tan kia beng gemas Tapi dendam satu tusukan pada tubuh Heng Tai harus kutuntut balas Jikalau demikian adanya Heng Tai sudah pastikan diri akan menghadiri pertemuan kali ini Bukan sebenarnya si Yau Teh tiada bernapsu untuk ikut Tapi setelah terjadi peristiwa macam begini Jikalau tidak pergi ia tentu mengira aku betul-betul takut Melihat hasutannya berhasil dengan hati girang si Hwan bangun berdiri Si Yau Teh masih ada sedikit urusan harus diselesaikan Biarlah kita berpisah dulu di sini dan berjumpa kembali di gunung Ui San Ia menjura lalu berlalu dari kamar itu dengan langkah lebar Setelah si Hwan pergi Tan kia beng pun mulai murung kembali Sebenarnya ia tidak bernapsu untuk ikut hadir merebutkan gelar tersebut Tapi dengan adanya kejadian ini mau tak mau ia harus hadir juga Tapi sewaktu teringat persoalan yang menyangkut Mo Tan Hong Hatinya mulai merasa tidak tenteram Beberapa kali ia coba untuk menghilangkan pikiran tersebut dari dalam benak Tapi selembar wajahnya yang cantik Serta sepasang matanya yang lembut Memancarkan cahaya cinta bercampur Kesah selalu terbayang dalam benaknya Mo Tan Hong adalah gadis pertama yang dicintai Susah derita selama satu bulan lebih di jalan raya menuju ke ibu kota Telah banyak menanamkan bibit cinta di antara mereka berdua Cuman panjang sewaktu menyaru sebagai majikan kereta Maut cukup membuktikan rasa cinta suci mereka Siapa sangka tidak lama kemudian Ternyata cinta mereka berdua sudah tiba saat kehancurannya Bahkan karena apa ia sendiri pun tidak tahu Semakin dipikir ia merasa semakin tidak tenteram Akhirnya pemuda ini meloncat bangun Tidak bisa jadi Aku harus pergi mengejar dirinya teriaknya keras Jikalau dalam keadaan susah Ia betul-betul berangkat ke gulun pasir Bukankah persoalan akan semakin berat Walaupun kepandaian silat dari majikan isana ke burang emas sudah punah Tapi sisa jago-jago lihai masih banyak Bila ia berangkat ke sana dengan menempuh bahaya Bukankah sama hanya menerjunkan diri ke dalam jebakan musuh Akhirnya dengan langkah cepat ia menerjang keluar kamar Baru saja kakinya selangkah keluar dari rumah penginapan itu mendadak Seorang darah manis menubruk datang amat cepatnya Seraya berteriak kegirangan Engkau beng, kiranya kau berada di sini Aku susah payah pergi mencari dirimu kemana-mana Belum sempatan kia beng melihat wajahnya Terasa segulung bau wangi menerjang masuk ke dalam pelukannya Waktu itulah ia baru menemukan jika orang itu bukan lain adalah Leng Teo Sian Cica Giyok Yang Dengan cepat ia dorong badannya ke belakang Lalu tegurnya, eeei, apa maksudmu mencari diriku Apakah kau sungguh-sungguh tidak tahu Tanya Leng Teo Sian Cica dengan membelalakan sepasang matanya Dengan arah sarasan tan kia beng menggeleng Agar bisa memberi kesempatan kepadamu Sehingga berhasil merebut gelar jago pedang nomor wahid dari kolong langit Ayahku telah memperoleh kemajuan dari empat orang panitia penyelenggara lainnya Untuk membuka kembali Pertemuan puncak di Gunung Uisan pada bulan 3 tanggal 1 yang akan datang Ahm soal ini sih aku sudah tahu Tapi saat ini aku ada urusan penting dan harus segera pergi mengejar seseorang Tidak bisa jadi Waktu tinggal beberapa hari lagi kau harus segera mengikuti aku berangkat ke sana Tidak peduli bagaimana reaksi dari pemuda itu lagi Ia tarik-tarik tangan tan kia beng untuk diajak pergi Eeei, bagaimana boleh jadi seru seng pemuda semakin cemas lagi Kau pergilah dulu Sampai waktunya aku pasti akan datang menghadiri Mendadak ia merontak melepaskan diri dari cekalan Lalu mencelat ke tengah udara dan melayang pergi dengan salurkan ilmu Meringankan tubuhnya yang paling lihai Kejadian ini kontan saja membuat lengteo osianci jadi gemas sampai depak-depakan kakinya ke atas tanah HMM Tindak tandukmu seperti mengejar setan saja tentu sedang pergi mengejar gadis itu lagi Walaupun di mulut ia memaki dalam hati merasa kegirangan Ia tahu bagaimana kahwatak dari tan kia beng setelah menyetujui ia pasti datang Bersamaan itu pula ia pun tahu maksud ayah membuka kembali pertemuan puncak para jago di gunung uisan Dan kali ini tidak lain ingin mempamerkan kepandayan silat yang dimiliki tan kia beng di samping suatu tujuan lain yang lebih mendalam artinya dan hanya diketahui ayahnya serta dia sendiri Menanti bayangan punggung dari tan kia beng sudah lenyap dari pandangan Ia baru putar badan yang berangkat menuju ke gunung uisan musim semi telah datang Bunga-bunga memancarkan bau dan harum menambah kesemarakan suasana Puncak si simong di gunung uisan yang banyak bertumpukan tulang belulang saat ini pulih kembali seperti sedia kala Tiga lima rombongan jago-jago bulim dari arah yang berlainan sama-sama berangkat ke puncak gunung untuk ikut menghadiri pertemuan puncak para jago yang diadakan setiap lima tahun sekali dan segera akan dibuka siang hari itu juga Terburu-buru lengteo sianci berlari menuju ke puncak sebelah depan Persoalan pertama yang penting baginya adalah mencari tahu apakah tan kia beng sudah tiba atau belum Dilihatnya di tempat yang disediakan untuk kalian orang panitia penyelenggara sudah ada empat orang yang terisi Mereka adalah Tian Leong Too Tiang, Yen Yen Tai Su, Liok Lim Sin Chi serta ayahnya Hie Tian Sin Su Tempat kalian yang kosong adalah tempat yang disediakan untuk jagoan pedang nomor wahid tempo dulu, Si Chu Sulie Tiang Ching Di panggung sebelah kiri duduklah ketujuh orang Chiang Bun Jin dari tujuh partai besar serta jago-jago lihai dari tujuh partai lain di samping mereka adalah pihak Kepang Gadis itu tahu jika engkau bengnya tentu tak akan duduk bersama-sama tujuh partai besar Sinar matanya kembali beralih ke sebelah kanan yang ditempati oleh orang-orang teh lengbun yaitu si penjagal selaksali ayah beranak Tapi bayangan dari tan kia beng masih belum kelihatan juga Saking cemasnya mendadak ia meloncat ke hadapan Pek Ihalo Oset seraya menegur Hehehe kau tidak berjumpa dengan dirinya siapa, tanya Pek Ihalo Oset tercengang Tapi sebentar kemudian ia sudah jadi sadar kembali, sambil mendengarkan kepala sahutnya dingin Bagaimana aku bisa tahu lengteo osian Chiang kesenggot batunya merasa tidak enak untuk mengumbar hawa amarah Saking hekinya ia putar badan dan langsung meluncur ke arah barak di mana duduk para panitia penyelenggara Ia sungguh menjengkelkan engkau beng belum juga datang Yang jai kenapa kau begitu tidak sampai aturan ayoh cepat mundur sekalipun di luaran ia menegur padahal di dalam hati pun ikut cemas Tanpa sebab lengteo osian Chi kena ditegur oleh ayahnya ia segera cibirkan bibirnya dan putar badan meloncat turun dari panggung Saat ini waktu diadakannya pertemuan puncak sudah tiba tapi Tan Kiya Beng belum juga kelihatan munculkan diri Saking cemasnya ia putar badan lari kembali ke mulut gunung ia percaya engkau bengnya pasti tak akan mengingkari janji Siapa sangka serombongan manusia demi serombongan melayang masuk ke atas puncak tapi belum juga kelihatan Tan Kiya Beng munculkan diri Selagi gadis itu akan putar badan kembali ke punggung mendadak dilihatnya seseorang jago pedang yang masih muda dengan tangan terbalut kain berlari masuk ke atas puncak Dengan sikap kuatir ia kenal orang itu adalah kawan dari engkau bengnya si Ciat Hun Kiam Si Hwan Buru-buru disongsongnya kedatangan pemuda tersebut Apakah engkau beng datang bersama dirimu Si Hwan rada tertegun Tapi sebentar kemudian ia tersadar kembali dan tertawa terbahak-bahak Haaa, 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 nona, kau jangan cemas dahulu Siaw te jamin ia pasti datang Leng Teo Osyanci masih ingin mendesak lebih lanjut Tapi dari panggung mulai kedengaran suara tabuhan musik serta letusan mercon Ia tahu pertemuan sudah dimulai Buru ia putar badan seraya berseru Pertemuan puncak sudah dimulai Mari kita cepat kembali Kemungkinan sekali ia sudah tiba Kedua orang itu bersama-sama lari ke depan panggung Pertemuan ternyata benar-benar sudah dibuka Dan acara pertandingan pun sama halnya dengan dahulu Yaitu dari masing-masing partai mengirim seorang sebagai wakil Untuk saling bertanding sehingga akhirnya muncul lurutan ke satu, kedua dan ketiga Di atas panggung berdirilah seorang sastrawan berusia setengah bayar Berwajah putih bersih dengan menggembol sebilah pedang pada punggung Dan sebuah seruling emas pada pinggangnya sikap maupun gerak-geriknya amat jumawa Lawannya adalah seorang jago pedang muda yang berwajah tampan dan berperawakan kekar Si Huan yang melihat orang itu tak terasa lagi langsung berteriak Ah 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 di alah orangnya siapa dia? Leng Teo Sianci tidak mengerti apa yang dimaksudkan Ia bertanya Orang ini Sivei bernama T'ai bergelar Kiam Tai Suseng atau si sastrawan berseruling emas Ia bicara besar katanya gelar jagoan pedang nomor wahid pasti akan berhasil liarbut HMM dia sedang bermimpi di siang hari bolong biar segera pergi Hajar ia turun dari panggung sehingga nanti Ingkoh Beng tidak usah susah-susah turun tangan